4. Pesona Kampung Praiawang di Sumba Timur Kampung Praiawang sudah cukup dikenal wisatawan yang mengunjungi Sumba. Kampung adat ini dikenal dengan adat istiadatnya yang masih terjaga, arsitektur rumah tradisional yang menarik, serta bangunan kuburan megalitik yang syarat makna. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat beragam benda peninggalan nenek moyang seperti gong, tambur dan pakaian adat yang telah berumur ratusan tahun namun masih terawat dengan baik. Beragam aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di kampung ini diantaranya adalah mempelajari kebudayaan Sumba Timur, berfoto, menikmati tari-tarian tradisional dan melihat secara langsung proses pembuatan tenun Sumba. Tak heran jika kampung ini sering disebut sebagai representatif peradaban Sumba dari masa silam. 1. Rumah Adat di Kampung Praiawang Rumah adat Sumba di kampung ini memiliki ciri-ciri khas atap yang tinggi lancip, serta terdapat kepala dan tanduk kerbau di bawah pintu. Rumah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian bawah, tengah, dan atas. Pembagian ini melambangkan tiga alam yang dipercayai masyarakat setempat, yakni alam bawah atau tempat arwah, alam tengah atau tempat manusia, dan alam atas atau tempat para dewa. Terdapat delapan rumah induk yang mengelilingi kampung adat. Delapan rumah induk itu melambangkan delapan keturunan dari bangsawan dalam kampung adat Praiawang, berikut dengan fungsinya masing-masing. Rumah adat di kampung Praiawang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya rumah besar atau rumah adat harapuna atau umabokul, yang dijadikan tempat penyimpan mayat atau ritual khusus seperti saat kematian para raja. Ada pula rumah adat umandewa digunakan khusus untuk ritual adat cukuran bagi anak raja yang baru lahir. Sementara itu, rumah adat umakopi digunakan sebagai rumah tempat minum kopi. Untuk menjaga tradisinya tetap terjaga, kampung Praiawang memiliki peraturan yang unik. Yaitu anak tertua di dalam keluarga harus berdiam di kampung untuk menjaga peninggalan keluarganya. Oleh sebab itu, anak yang bisa pindah atau keluar dari kampung adalah anak kedua, ketiga, seterusnya. 2. Peninggalan Bangunan Megalitik Di tengah perkampungan kampung Praiawang, pengunjung bisa mendapati bangunan batu besar yang membentuk area pemakaman. Umumnya kuburan tua ini dihususkan untuk para raja pada zaman dahulu. Kuburan-kuburan batu yang besar ini memiliki berat sekitar 1 hingga 5 ton. Bangunan batu ini memiliki ukiran yang sangat menarik, beberapa di antaranya memiliki ukiran hewan. Ukiran ini menggambarkan perilaku atau pekerjaan orang yang dimakamkan semasa hidup. Keberadaan bangunan megalitik ini tak bisa dilepaskan dari kepercayaan marapu yang masih dianut masyarakat setempat. Kepercayaan ini memberikan penghormatan pada arwah nenek moyang, dan mempercayai bahwa batu besar memiliki kekuatan yang sakral. 3. Mempelajari tenun tradisional khas Sumba Di sini pengunjung bisa mendapati kain tenun yang dipajang dan siap jual. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat wanita kampung prayawang yang sedang menenun. Kain tenun ini nantinya digunakan sebagai pakaian adat, pakaian sehari-hari serta kain untuk membungkus orang mati. Kain tenun Sumba biasanya didominasi warna biru-merah dan biru-nila. Pewarnaan yang digunakan dalam pembuatan kain tenun Sumba masih banyak menggunakan bahan-bahan alami. Proses pembuatannya sendiri bisa memakan waktu hingga beberapa bulan. 4. Menyaksikan tari tradisional Jika beruntung, wisatawan bisa menyaksikan tarian kabokang saat mengunjungi kampung prayawang. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam acara penting. Pada zaman dahulu, tarian ini merupakan sarana untuk mengingatkan raja untuk selalu bersikap jujur dan adil. Tarian ini juga dipentaskan untuk menyambut kelahiran bayi atau upacara persiapan untuk berperang. Dalam pementasannya, penari akan menggunakan kain hinggi kombu yang merupakan selembar penutup badan dan selendang syal. Lokasi Kampung Prayawang Kampung Prayawang berada di Desa Rindi, atau disebut juga Desa Rende, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang atau Bali, wisatawan bisa mengambil penerbangan ke Bandara Umbu Mehangkunda di Kota Wayangapu. Kemudian wisatawan bisa menyewa motor atau mobil dari Kota Wayangapu menuju ke Kampung Prayawang. Jarak yang ditempuh sekitar 69 km dari Kota Wayangapu, dengan durasi tempuh sekitar 1 jam. Jalanan menuju ke Prayawang terbilang cukup bagus, karena sepanjang jalan aspal masih sangat mulus. Jalanan menuju ke Kota Wayangapu, dengan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.